Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di dapur abi Kali ini kita akan membuat suatu menu yang cukup punya nama Biasanya kita membuat chicken stick Sekarang kita ganti dengan indomie stick Oke teman-teman kita langsung saja untuk bahan-bahannya Pertama-tama kita siapkan Satu helai Daun bawang Dua helai Haledri Cabai merah Keriting Tiga Dua Cabai rawit merah yang pedas Tiga Tidak lupa dengan tepung bumbunya Tepung racik bumbu Nah ini Bawang bombay Satu Enam siung Bawang putih Lima siung Bawang merah Ini kita bagi dua ya guys Nanti buat tumisan taosnya Oke Yang ini satu lagi Keluar dua butir Daging cincang ayam Lima puluh gram Margarin Teratus gram Kita potong bagi dua Nanti kita bagi dua ya guys Buat tumisan Kaldu ayam secukupnya Lada secukupnya Oke Oke untuk Saosnya Kita akan siapkan juga Saos untuk setiknya Oke kita ambil dulu Satu buah kentang Satu buah wortel Tomat Nanti tomat satu Kaldu ayam Secukupnya Gula pasir secukupnya Perica secukupnya Garam secukupnya Bawang putih Tiga siung ya guys Ini kita bagi dua nanti buat saosnya Oke Dan ini nanti campurannya Saos Saos Sambal Saos tomat Kecap inggris Kecap manis Oke guys Kita mulai saja Kita masak indomie nya Kita rebuk dulu indomie nya Kita tunggu sampai matang indomie nya Kita racik-racik dulu Untuk bawang merahnya Eh bawang merahnya juga Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita tinggal daun bawang sama daun fredrik, kita potong-potong. Bawang bombay, Pak Risa, kita bagi dua, yang satu buat tumis, yang satu buat indomie-nya. Biar pemisah, sekarang kita tumis bawangnya, semuanya, dan juga ayamnya juga saya tumis. Kita nyalakan kompornya, kita kasih margarin. Kita aduk-aduk. Kita masukkan bunya semua, bawang putih, bawang merah semuanya. Kita aduk-aduk. Kita tunggu sampai layu ya. Ini untuk campuran indomie-nya. Kita masukkan ayam. Cukup. Sudah matang, kita matikan. Mie-nya sudah dingin. Kita masukkan telur. Kita aduk-aduk. Masukkan bawang, daun bawang, dan kledri. Kita aduk lagi. Kita masukkan yang sudah ditumis. Dombie bubuknya kita pakai ya, guys. Kita masukkan tepung serbaguna. Oke. Sudah merata. Kita nyalakan kompor. Kita panggang dengan api kecil ya, guys. Kita masukkan mentega, margarin. Kita masukkan. Pelan-pelan. Kita ratakan, guys. Kita tutup. Biar sempurna matangnya. Sekitar 5 menit. Sudah 5 menit. Kita balik ya, Pemirsa. Oke, Pemirsa. Kali ini kita merebus. Buncis sama wortel. Buat hiasan stick-nya. Kita tutup aja. Biar cepat matang. Oke. Sudah matang. Kita matikan. Kita balik. Cukup. Stick miennya sudah matang. Kita pindahkan dikirim. Kita membuat sauce steak-nya. Masukkan mentega. Margarin. Sambil menunggu, panas. Kita potong-potong dulu. Sudah panas hatinya. Kita masukkan. Kita aduk-aduk. Tunggu sampai layu. Kita tambahkan air. Kita tambahkan air. Oke, Pemirsa. Ini sudah mulai matang. Airnya sudah mendidih. Kita masukkan saos. Saos tomat. Saos sambal. Secukupnya ya, guys. Saos tomat. Secukupnya juga. Kita aduk-aduk. Kita kasih ketap inggris. Sedikit saja. Aduk-aduk lagi. Kecap manis. Kita kasih sedikit saja. Tidak terlalu banyak. Cukup. Kita aduk-aduk lagi. Kita masukkan bumbu. Aduk-aduk lagi. Kita masukkan tepung menjena. Oke, kita kasih air. Kita tunggu sampai mendidih. Termisah. Kita aduk-aduk. Oke, kita masukkan saos tiram. Secukupnya. Cukup. Oke, Pemirsa. Saosnya sudah matang. Kita matikan apinya. Kita nyalakan untuk kentang goreng. Kita angkat kentangnya sudah matang. Kita masukkan satu buah tomat. Biar lebih cantik. Kita angkat. Baik, Pemirsa. Ini sudah matang. Kita susun. Untuk biasannya. Kita siram saosnya. Saosnya. Terima kasih telah menonton Terakhir, kita kasih sahur tamat, mayonaise Kita simpan di sini Oke, peniksa Indomie sticknya sudah jadi Silahkan dicoba di rumah Sekian dulu menu dari saya Indomie stick Jangan lupa subscribe di dapur abis Oke, peniksa Selesai sudah untuk menu yang ini Nanti menu yang berikutnya kita nyusul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton